Soal rencana pernikahan anaknya, ibu Kalina Oktarani, Vicky punya fondasi keimanan yang kuat. Dilansir dari, pikiran rakyat, pasangan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani memang tak ada habisnya mencuri perhatian publik. Berbagai kabar terus berdatangan dari pasangan yang kerap kali memamerkan kemesraan ini. Baru-baru ini, keduanya melakukan perbincangan dengan mama En selaku ibunda dari Kalina di akun Youtube milik Antonius Rofi. Sebagaimana dikutip pikiran rakyat.com dari video yang diunggah kanal Youtube Dapur Bincang Online pada tanggal 25 Desember 2020, Antonius Rofi sempat menyinggung Kalina yang sudah tiga kali mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Kan sudah ada pernikahan yang gagal sampai tiga kali, menurut mama itu kenapa ujar Antonius Rofi. En pun menanggapi hal tersebut dengan mengatakan bahwa itu adalah hak Kalina. Sebab yang merasakan segalanya dalam rumah tangga adalah sang anak. Kita punya hak untuk memilih yang terbaik untuk diri kita, ujar mama En. Meskipun pada akhirnya pernikahan tersebut tidak berjalan dengan baik, En menyebut lebih baik mengakhirinya daripada membebani diri sendiri. Pada akhirnya nanti mau dua bulan, tiga bulan ternyata memang tidak cocok, ya misalkan rumah tangga ini tidak bisa dipertahankan lagi, kenapa harus kamu menyiksa diri kamu dalam pernikahan seperti api dalam sekam ini, kamu kan harus lindungi diri kamu gitu loh, tuturnya. En juga menilai bahwa perceraian itu adalah hal yang dibenci tetapi diperbolehkan. Kan memang perceraian itu hal yang dibenci Allah, tetapi kan hal yang dibolehkan juga sama Allah, kata Ibunda Kalina. Ia mengatakan hal itu adalah urusan Kalina dengan pasangannya. En kemudian menyoroti pernikahan Vicky Prasetyo yang diisukan beberapa kali gagal. Seperti Vicky katanya yang saya tahu dari televisi, mau beberapa kali urusan dia, yang merasakan rumah tangga itu dia bersama pasangannya. Kita kan orang luar cuma melihat, oh si Vicky katakanlah dia ganti-ganti perempuan, kawin cerai-kawin cerai, mana yang lebih baik. Vicky kawin cerai tetapi memang menikahnya juga halal diri daya Allah. Memang ini dia menghindari zina, tutur Mama En. Ibunda Kalina menegaskan bahwa dirinya bukan memaklumi perceraian Kalina, hanya saja menghargai keputusan yang diambil anaknya. Saya enggak memaklumi, artinya gini karena yang merasakan dia Kalina I don't even know, kalau misalkan dia memutuskan tidak bersama pasangannya lagi, kan dia yang merasakan bukan saya yang merasakan, ujar Ibunda Kalina.